Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini kita akan berbagi mengenai bagaimana menjumlahkan data berdasarkan kriteria yang mengandung unsur yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penggunaan bintang, logo bintang, atau asterisk. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai penggunaan data hashtag. Dan kita akan lihat perbedaannya masing-masing. Kita kembali lagi ke data bintang. Nah, di sini seperti sesuai dengan temanya, menjumlahkan data berdasarkan kriteria yang mengandung unsur yang diinginkan. Dengan menggunakan simbol bintang. Sebenarnya bintang itu bisa disebut juga sebagai wildcard. Saya sudah bikin rumus di sini. Kita anggap saja ini adalah kriteria range. Kriteria range kita. Ini value yang ingin kita jumlahkan. Ini saya sudah bikin rumus. Kriteria range-nya. Ini data kriteria range. Terus ini adalah kriterianya. Nanti biar gampang untuk mengganti-ganti skenario-nya. Dan ini adalah value range-nya. Oke, challenge pertama adalah jumlahkan jika kriteria range-nya diawali dengan kata pada kriteria. Oke. Diawali. Jadi saya ingin menjumlahkan semua yang mengandung. Sorry. Semua yang diawali dengan jeruk. Nah, jika saya hanya tulis jeruk, dia result-nya 0. Tapi jika saya tambahkan dengan tanda bintang, maka dia akan menjumlahkan semua data yang diawali dengan kata jeruk. Oke, it's coming from here. Tiga, ya. Misalnya, oke, saya kasih satu lagi. Saya ingin menjumlahkan semua kata yang diawali dengan bata. Bata. Diawali dengan bata, ya. Maka saya tulis kata bata. Kuruh kecil semua, ya. Nah. Maka, ya. Angka yang tertera adalah 2. 2 datang dari mana? 2 datang dari batak karo dan batang kayu. Walaupun dua-duanya itu bukan kata yang sama, ya. Tapi, dua-duanya diawali dengan kata bata. Maka dia tidak case sensitive, ya. Dia bisa huruf besar, huruf kecil. Dia tidak melihat huruf kecil atau misalkan kita bata. Misalkan semua. Ya, nilainya tetap 2. Oke. Jadi, jika ingin menjumlahkan kriterien yang diawali dengan kata yang kita inginkan, maka kita gunakan bintang di ekor dari kata yang kita inginkan. Oke. Nah. Skenario kedua adalah kita ingin, ya. Kita ingin menjumlahkan data di kriteria range 1 yang diakhiri. Nah, kalau tadi diawali, sekarang diakhiri. Oke. Saya ingin mau menjumlahkan, misalnya, air. Apakah air ada? Ah, sorry. Apa ya? Ah, bata. Bata lagi, nih. Ini saya kasih contoh bata, ya. Oke. Sorry. Karena diakhiri, maka bintangnya dulu. Nah, dua, ya. Atau saya mau yang, ini kita kasih tambahan aja deh, ya. Bali. Nah, Bali, 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 ya. Bali ada di sini. Coming from here and here should be, ya. Jadi, jika ingin menjumlahkan data yang diakhiri dengan kata Bali, maka gunakan bintang dan kriteria yang kita inginkan. Nah, skenario ketiga adalah ingin menjumlahkan jika kriteria range-nya itu mengandung unsur kata pada kriteria. Nah, di sini saya ingin mengandung air, ya. Maka, ini bisa diawali atau diakhiri. Nah, maka jumlahnya tiga. Itu berasal dari satu, dua, dan tiga. Oke. Bisa dipahami. Jadi, dia akan mencari, ya. Mencari kriteria range, ya. Data dalam kriteria range yang mengandung unsur air baik di awal maupun di akhiri. Jadi, di tengah-tengah, di antara, ya. Free karakter. Dia bisa di depan, bisa di ekor juga, ya. Misalnya kita tambahin di sini ada air. Air yang di depan, ya. Air dulu di depan. Dia nambah jadi empat. Coming from here, 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 and the other one here should be here. Oke. Bahkan, bahkan, jika misalnya, anggap aja di sini, saya bilang airin, gitu ya. Airin. Airin kan suku kata, ya. Nah, dia muncul jadi lima. Karena dia mengandung air. A-I-R. Seperti yang kita inginkan. Nah, oke. Semoga untuk star dapat dipahami. Sekarang kita akan berpaling ke question mark. Berbeda dengan star, ya. Dalam question mark, itu, ya. Itu dia juga mengkonsider jumlah karakter pada kriteria range maupun kriterianya. Misalnya, misalnya, misalnya di sini, jumlahkan jika kriteria range diawali dengan suku kata pada kriteria dan memiliki jumlah karakter yang sama. Nah, saya ingin menjumlahkan semua yang diawali dengan 251, namun memiliki 8 karakter saja. Maka, saya lakukan adalah kriterianya, saya ketik 251. Terus, saya bikin 8 question mark. 1, 2, 3, 4, 5. Ini question mark, maaf. Oke. Nah, di sini dia bilang nilainya 2. 2 coming from where? Coming from ini, ya. Dan ini. Nah, kenapa 251 di line 10 tidak dijumlahkan? Karena secara number of karakter dia berjumlah 9. Oke. Dapat dipahami. Nah, ini juga berlaku misalnya saya ingin menambahkan semua yang ada tulisan sepa, ya. Sepa, ya. Atau sep aja deh, ya. Terus. Nah, sep terus free karakternya itu tiga digit terakhir. Okay, coming from here. Oke. Sepadan tidak akan dijumlahkan karena dia memiliki tujuh karakter. Oke. Nah, sekarang skenario kedua. Jadi, sama dengan skenario pertama, ya. Saya ingin menjumlahkan yang diakhiri dengan kata pada kriteria. Ini saya tambahin aja nih keterangannya sini, ya. Dan memiliki jumlah kriteria yang sama dengan kriteria. Nah, di sini saya ingin menjumlahkan, ya. Semua yang diakhiri dengan 1, 2, 3, 4. Ya. Dan memiliki 8 karakter. Oke. Saya lakukan adalah, saya bikin free karakternya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, it's coming from here. Nah, kenapa 1, 2, 3, 4 yang ini tidak berlaku? Karena dia memiliki 9 karakter. Sedangkan kriteria kita, 6, apa, sorry. Ini 8 karakter, ya. Coba saya. Saya tes lane berapa ini. 8 karakter, oke. Bisa dipahami. Nah, yang ketiga. Ya, sama. Saya ingin menjumlahkan, ya. Jika kriteria risk mengandung dan memiliki karakter yang sama, ya. Jumlah karakter yang sama. C. Oke. Nah, misalnya. Saya ingin mengambil semua, ya. Semua yang. Apa ya? Ayo. Apa ya? Oke. Yang mengandung ini. Coba, 1. Ya. Atau, 5, 1. Instead of 5, 2, gitu ya. 5, 1. Anggap kayak di sini. Saya bikin lagi di sini. 2, 5, 1. Der. Der. Nah, ini cuma 6 karakter, ya. Ini, terus. 2, 5, 1. Oh, ininya kasih. Misalnya ini, ekor. Ini. Misalnya gini, ya. Saya ingin mengambil yang 2, 5, 1 ini. Ya, 2, 5, 1. Nah, saya lakukan adalah, free karakter pertama, setelah itu, 5, 1. Eh, sorry. 5, 1. Dan, free karakter berikutnya, saya mau, berarti 5 digit. Nah, ini, cek, ya. Nah, ini 8, ya. Saya misalnya ini, 3, 5, 1. Nah, 4, 5, 1. 2, 5, 1. Oke. Nah, saya ingin menjumlahkan, ya. Yang karakter ketiganya. Sorry, karakter keduanya, 5. Dan karakter ketiganya, 1. Ya, dan, 4 karakter berikutnya, free. Apa aja. Maka, strukturnya, karakternya harus seperti ini, ya. Diawali dengan free. Nah, kenapa yang 5, 1 ini tidak ada? Ya, karena, dia pertama, number of character, 6. Sedangkan kriteria kita, 8. Nah, kenapa, kenapa ini tidak ada? Ya, sorry. Ini, let's say, misalnya saya buang sini. Ini 8, ini 2, 5, 1. Kenapa tidak diambil? Karena, secara struktur, ya. Yang kita inginkan adalah, 5, 1 itu di karakter nomor 2 dan 3. Sedangkan di sini, datanya, 5, 1 ada di karakter nomor 3 dan 4. Oke, demikian pemaparan kami mengenai wildcard, wild khusus untuk star dan tanda tanya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada video tutorial kami berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.